Halo Sini Krip, balik lagi sama gue Rasidhari Yang kali ini bakal ngomongin satu film horror Indonesia yang baru aja didelis di bioskop Dan ini akhirnya ya Setelah sekian lama tuh kita dikasih horror lokal yang gitu-gitu aja Yang kalau gak ngebahas klinik Jawa, ya religi dalam agama Islam Itu kan udah sangat membosankan ya gitu-gitu aja Akhirnya sekarang ada film yang lumayan ngasih penyegaran lah Yaitu yang judulnya adalah Kuasa Gelap Yang udah didelis di bioskop dari kamis kemarin Dan gue yakin banyak dari lo itu udah tau alasan kenapa Kuasa Gelap ini menarik Yes, ini adalah satu dari sedikit banget horror Indonesia Yang ngangkat tema eksorsisme Correct me if I'm wrong nih, tapi seingat gue di antara horror modern kita Modern tuh mungkin sekitar dari tahun 2000-an lah sampai sekarang Baru Kuasa Gelap ini yang ngejadiin eksorsisme Yang ngejadiin unsur budaya katolik Elemen-elemen religius katolik itu sebagai sentral penceritaan dia Walaupun sebenernya nih kalau lo ngomongin basic cerita Pondasinya Kuasa Gelap ini masih ada di pakem horror khas Indonesia sih Tapi sentuhan estetikanya itu yang beda Karena pemakaian elemen religi katolik sama eksorsisme Itu sentuhan estetika film ini jadi beda dibandingin yang lain Kayak misalkan gini nih, jadi kalau biasanya di horror Indonesia kan kita ngeliatnya tuh Masjid, tempat orang sholat Nah kalau disini kita ngeliat gereja, tempat orang misah Terus kalau biasanya tuh buat ngusir setan Kita denger doa-doa kan pake bahasa Arab ya Kalau disini tuh pake bahasa Latin Atau kalau biasanya hantunya tuh yang kita liat adalah Pocong, kuntilanak, dan segala macem Disini yang kita liat adalah murid-muridnya Lucifer Anjir keren kan tuh Murid-muridnya Lucifer yang kita liat disini Dan yang jago ngusir hantu Kalau biasanya tuh entah Kiai atau Dukun Disini adalah pastor Salah satunya adalah pastor Thomas namanya yang diperanin jerum kurnia Dia ini pastor yang juga ngajar di sebuah SMA Tapi belakangan tuh mulai meragukan keimanan dia Dan berniat berhenti jadi pastor Penyebabnya adalah kecelakaan mobil yang menewaskan adik sama ibu dia Karena selain ngerasa bersalah Pastor Thomas ini mulai mempertanyakan Kok Tuhan setega itu ngambil nyawa keluarga saya? Nah tapi nantinya Pastor Thomas itu bakalan ngebantu pastor yang lebih senior Yaitu pastor Rendra Yang diperanin Lukman Sardi Dia itu adalah seorang ahli eksorsis Mereka berdua tuh bekerjasama buat ngusir iblis Yang ngerasukin tubuh remaja bernama Kaila Jadi ceritanya Kaila ini kerasukan iblis Yang kayak tadi gue bilang ya Merupakan salah satu murid Lucifer Dan nama iblis itu adalah Zababel Soal nama Demit tuh adalah hal kecil sebenernya Tapi hal kecil yang gue suka banget Karena gue udah ya bosen Sama apa yang sering kita liat di horror Indonesia Karena kebajakan kan horror kita tuh Nggak mau repot-repot ngasih nama hantu ya Yaudah hantunya tuh paling apa sih Pocong ya tadi gue bilang Bewe gombel Kuntilanak dan lain-lain Tuyul paling kadang Dan itu disebutnya pake nama jenis hantu mereka Mereka nggak punya nama yang dipersonalisasi gitu Mereka tidak punya nama sendiri Kebanyakan Kalaupun ada nama Palingnya nama-nama Jawa Karena ngangkat klinik Jawa gitu kan Kayak siapa sih paling hantunya tuh Ningsih gitu Misalkan Atau Superman or someone gitu Intinya nama-nama Jawa gitu hantunya Nah dan disini punya nama semua hantunya Dan nama-nama Latin ya Yang sebenernya nggak baru-baru amat sih Kalau udah pernah ngeliat horor-horor luar Horor-horor barat Tapi kalau untuk horor Indonesia Hantu-hantu dengan nama Latin tuh masih jarang banget Itu udah cukup jadi penyegar kok Dan adanya nama-nama itu Juga bukan buat keren-kerenan doang ya Soalnya Mengetahui nama dari si iblis Yang merasuki korbannya Itu adalah satu hal yang diperluin Dalam proses eksorsisme Jadi si pastor Itu harus tau nih Ini nama iblisnya siapa Buat bisa ngusir si iblis itu Itu juga menarik sih Karena buat gue yang masih awam Sama hal eksorsisme ya Walaupun gue udah sering juga Nonton film-film eksorsisme barat Pengetahuan-pengetahuan Kayak seorang pastor tuh Harus tau nama iblisnya Buat bisa ngusir dia Terus pentingnya Pengetahuan soal psikologi ya Untuk bisa membedakan Ini sebenernya Kasus kesurupan beneran Atau sebatas cuman gangguan mental Nah semua itu tuh menarik Buat diikutin Ya ngasih insight lah Buat orang-orang awam kayak gue nih Nah pertanyaannya Kok si Kaila ini Bisa sampai kerasukan Demit keren murid Lucifer Itu karena dia Dibantu sama sahabatnya Si Cilla Yang diperanin Freya JKT48 Berusaha manggil arwah Mendiang ayahnya Pake jelangkung Udah keliatan ya di trailer ya Itu jelangkungnya Jelangkung yang disini punya rambut Nah ini juga gue suka nih Selama ini jelangkung kesian coy Botak mulu gitu Gak punya muka Disini punya muka Punya rambut Nah intinya Kaila itu Pake jelangkung tadi Buat manggil arwah bapaknya Soalnya dia tuh ngerasa Kalau pacar baru ibunya ya Itu adalah cowok red flag Yang suka selingkuh Playboy Dan emang kenyataannya kayak gitu Si cowok itu Udah ngelamar ibunya Kaila Tapi tetap aja dia masih Cecetan sama cewek lain Nah si Kaila itu pengen Memisahkan si ibu Dari si cowok brengsek itu Dan cara yang dia tempu Adalah dengan Manggil arwah bapaknya Soalnya dia yakin Bapaknya kan baik tuh Pasti bapaknya tuh Bisa ngebantu dia Untuk memisahkan Si ibu dan si cowok itu Tapi ternyata yang masuk Adalah iblis ya Murid Lucifer Sayang sekali Kaila Nah kalau lu ngerasa tindakan Kaila itu Bodoh Emang bodoh banget Dan itu wajar sebenernya Karena ya namanya juga remaja gitu Jadi itu bukan Kelalaian dari skripnya Atau naskahnya kurang mintar Enggak Emang wajar nih Remaja Masih gamang Terus dia emosi Ditambah lagi dia benci Ya emang sering ngelakuin Hal bodoh yang di luar nalar men Yang gak pikir panjang Yang ngaco Itu hal yang wajar banget Terus di luar elemen-elemen Katolik tadi Yang bikin filmnya itu Kerasa beda Satu hal yang sangat gue apresiasi Dari Kuasa Gelap Itu adalah gimana Dalam Berapa sih dudasinya Gue gak lupa Sembilan puluhan menit lah Sembilan puluh enam menit Kalau gak salah Itu naskahnya Mau meluangkan waktu Buat ngeksplore karakter-karakter manusianya Jadi kita tuh sebagai penonton Lumayan banyak Ngabisin waktu bareng mereka Ngedengerin Apa aja sih Isi hati mereka Sakit yang mereka rasain tuh Apa aja Dan jadinya kita bisa paham Sama luka-luka yang mereka alami Ini film yang lumayan humanis lah Gue liat Di saat banyak film horror lokal itu Sebatas fokus ke hantunya Atau ke santetnya misalkan Kuasa Gelap ini Mau lebih banyak Ngasih fokus ke manusianya Makanya gue lumayan suka Elemen drama di film ini Apalagi Acting para pemainnya Juga lumayan oke ya Si Jerome Kurnia Sama Lukman Sardi Itu keliatan meyakinkan Sebagai pastor jago eksorsis Yang udah kayak superhero Pas lagi ngusir iblis Yang ngetin ke Ustadz Kodrat Di film Kodrat sebenernya Terus ada Asri Tiar yang juga bagus Meranin ibunya Kaila Dia lumayan oke Ngolah emosi di third act Terus Leasia Rachel Sebagai Kaila Juga sama kuatnya Pas kesurupan bagus Pas meranin remaja Yang gamang Yang hancur Itu juga not bad lah Buat gue Sama ada Freya disini ya Dia tuh disini ngelakuin debut dia Di film panjang Meranin Cila Sahabatnya Kaila Yang nemenin dia tadi Yang ngasih ide Sebenernya Buat manggil Arwah bepaknya Lewat Jelangkung Porsinya sebenernya dikit Tapi gue suka Karena dia tuh lumayan mencuri perhatian Dengan celetukan-celetukan Yang konyol Nah tapi bagaimana horornya nih Terornya tuh gimana Kan itu yang paling penting sebenernya Oke lah filmnya keliatan beda Karena pake elemen yang Gak melulu itu-itu aja Terus dramanya lumayan kuat Oke It's good Tapi untuk sebuah horor Kan yang paling penting Tetep terornya gimana Nah disini Karena yang ngedirect adalah Bobi Prasetyo Kalau untuk urusan jumpscare Aman lah Karena selama ini Bobi tuh selalu jago Bikin jumpscare yang efektif Buat nganggetin penonton Mungkin formulanya tuh Gak baru-baru amat Pada saat dia bikin jumpscare Tapi timingnya itu loh Yang selama ini Bobi jago lakuin tuh adalah Bikin timing pada saat jumpscare Mungkin lo gak akan ngerasa Wah anjir penampakannya nih Baru banget Beda belum pernah gue liat No Mungkin lo akan tetep familiar Sama penampakan-penampakannya Tapi apakah lo akan kaget Yes Cuman yang gue masih rasa Agak kurang adalah Pilihan shotnya Bobi Pas adegan eksorsisme Soalnya kan eksorsisme itu Agak nyerempet ke action Sebenernya Dia ada di prinsip Gak cuman sebatas penampakan hantu Tapi ada seorang Atau dua orang disini ya Dua orang pastor yang bergulat Ngelawan orang yang kesurupan Terus pegang salib Dan segala macem Kelempar kesana sini Itu kan sebenernya Ngerampet ke arah action Nah disini directingnya Bobi Di adegan-adegan eksorsisme Sebenernya gak jelek sih Tapi intensitasnya masih bisa Sangat-sangat bisa Buat digenjot lagi Andaikan pilihan-pilihan shot Dia itu lebih pas Terutama di third act sih Gue ngeliat Wah ini ada beberapa shot Yang kalau di permak sedikit Itu bakal jauh lebih bagus hasilnya Nah disitu kekurangannya Tapi ya gak masalah Buat gue sangat-sangat tidak masalah Soalnya kan sutradara kita Kebanyakan emang masih terbiasa Sama approach yang Ya let's say Indonesia banget gitu ya Jadi pada saat bikin horror Kayak kuasa gelap Yang kayaknya beda Mungkin emang belum terbiasa Intinya apa Iya perlu lebih diperbanyak lagi Film-film seperti ini Biar nantinya Sinias kita itu juga Makin terbiasa Makin terbiasa Hasilnya makin bagus Oke kalau skor buat kuasa gelap Bisa gue kasih 7 dari 10 Ini horror Indonesia Yang lumayan ngasih penyegaran Lumayan menyenangkan Buat ditonton Dan worth it lah Buat lo kejar di bioskop Jadi silahkan Tonton filmnya di bioskop Karena gue liat juga Lumayan rame ya Pada saat gue nonton kemarin Itu banyak banget Nobar gitu Nobar ada di gereja sih kayaknya Jadi silahkan Lo tonton di bioskop Sesegera mungkin Dan kalau lo udah nonton Bagiin juga review lo di kolom komentar Boleh setuju sama gue Boleh gak setuju Bebas Tuliskan apapun pendapat kalian Soal film ini Oke dan seperti biasa Gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe sinekrip Dan buat temen-temen yang pengen Ngebantu kami dengan kasih Runasi seikhlasnya Bisa lewat berbagai cara Ada super tank Saweria Dan lo juga bisa join membership Sesuai dengan Tier yang telah Sersedia And thank you so much Buat temen-temen yang Masih join sampai hari ini Terutama beliau-beliau Berikut ini Dari tier bestie Dan la familia Thank you Thank you banget Tier sobat juga makasih Pokoknya semuanya makasih Oke kalau gitu Gue nasih dari Sampai ketemu di review-review Berikutnya